Intro Jadi Kepala Madrasa itu tidak mudah Sementara Kepala Madrasa itu harus melaksanakan tugasnya Jadi bukan hanya sekedar lalu Kepala Madrasa Tetapi menjadi Kepala Madrasa berarti kita harus melaksanakan tugasnya Apalagi tugas pokok Salah satu tugas pokok Kepala Madrasa itu adalah melaksanakan Supervisi Dan pada saat melaksanakan Supervisi itu Ya Bapak Ibu diwajibkan Ini tugas pokok Bapak Ibu Ya sama dengan itu kalau dia mengatakan cara PK mengajar anak-anak harus semua Ya kan bisa jadi seperti itu Ini yang disuruh di bapak-bapak tidak mau bapak-bapak Kepala anak-anak itu kan dari Bapak Ibu Bapak Ibu diwajibkan sekalian Pengantangan Bapak Ibu tidak bisa belajar Lalu Bapak Ibu diwajibkan Bapak Ibu tidak bisa belajar Saya akan belajar anak-anaknya Begitu juga kata-kata kita Ya ini tugas pokok Bapak Ibu Dan kita akan katakan tidak boleh Kamu harus tahu bagaimanapun anakmu Kamu harus mencari berbagai macam cara Supaya anak tersebut tidak akan menjadi baik Ini tugas empat ini Ini tugas pokok Bapak Ibu Ya sama dengan Ibu Kalau dia mengatakan cara PK mengajar anak-anak harus semua Ya kan bisa jadi seperti itu Ini yang disuruh di bapak-bapak tidak mau bapak-bapak Begitu anak-anak itu kan dari Bapak Ibu Bapak Ibu diwajibkan sekalian Pengantangan Bapak Ibu tidak bisa belajar Kalau kita akan mengatakan Bapak Ibu tidak bisa menajar Saya akan mengatakan amatannya Begitu juga akan mencari kita Ya Ini juga sudah membuat kita Kalau kita akan katakan tidak boleh Kamu harus tahu bagaimanapun anakmu Kamu harus mencari dia Kamu harus mencari berbagai macam cara Supaya anak tersebut yang akan menjadi baik Nah Kepala Menderasa itu adalah jiwa yang tidak terdekat Jiwa keberasaan Jiwa keberasaan Jiwa pemimpinan Seorang pemimpin itu Paku semua mempunyai Jangan lupa Tidak ada Nah Ini kompetensi diberkisi Berdasarkan perhendisi yang mengatakan Ini kompeten supervisi di dalamnya ada merencanakan program supervisi, melaksanakan program supervisi, dan menindak lagi program supervisi. Sekali lagi saya sampaikan ini bahwa sebelum kita melaksanakan supervisi sebaiknya ada perencanaan terlebih dahulu. Sebaiknya ada perencanaan terlebih dahulu. Jadi jangan pernah langsung masuk ke jelas melaksanakan supervisi tanpa perencanaan terlebih dahulu. Karena pemerintah mengatur itu bahwa kepala madrasa yang akan melakukan salah satu tugas pokoknya, yaitu melaksanakan supervisi sebelum masuk melaksanakan harus ada perencanaan terlebih dahulu. Karena saya jalan dengan perencanaan terlebih dahulu. Karena saya terjalan kemana-mana saya tidak pernah melakukan perencanaan seperti sebuah kepala madrasa. Ada apa yang kita sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadi saya tidak pernah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Seperti kepala madrasa, tidak sebuah menjadi kepala madrasa tanpa dibekan, bukan. Kemudian, waktu itu ini kegiatan diklap sebelum menjadi kepala madrasa. Ternyata itu adalah orang-orang sebuah yang sebelum ini berkali sudah menjadi kepala madrasa Tapi saya tidak tahu orang pusat masing-masing meragukan itu Pokoknya ini kepala madrasa yang harus menjadi kepala madrasa Terus menjadi kepala madrasa Karena kita menghubungi, kita perlu mencintukan Kita tetap terus mencintukan kepala madrasa Makanya kita tetap di bidang Makanya tidak diakuti oleh akreditasi Nah, ada kemahanya Banyak apa? Oh bukan, bukan Bintek itu bukan euro Yang Bintek itu kenapa? Bukan siapa-siapa tapi aplikasi Itu tidak pernah terlihat bahwa itu Jadi, akreditasi kan sudah kita aplikasi Ya, aplikasi itu mencari Mencari di mana sertifikatnya Sertifikat calon kepala madrasa Selain nasib di bas kebola Tidak Sama dengan dulu di bas kebola madrasa Kalau ada ibu yang naras-maras madrasa Ada yang harus masak madrasa madrasa Makanya Bapak ibu dipilih menjadi kepala madrasa Karena dianggap maklalir bapak ibu lebih tinggi daripada teman-teman dulu sebelumnya Begitu ya Begitu Begitu Oh iya, 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 iya Tapi karena saya yang menekankan lagi belayasan Apalagi saya belayasan sendiri Masa saya belayasan Kalau saya belayasan Kalau orang-orang yang membimbing Kan udahlah Begitu ya Begitu ya Nah Menurut fit saya belayasan Sebab misi adalah usaha memperlayanan Kenapa orang-orang tidak mau dilayani tadi? Pak Orang-orang diragi bukan menilai Bukan menilai guru Tetapi Bapak ibu melayani dan membantu guru Ya Apanya yang akan dilayani Semua teman-teman guru Itu dilayani oleh kepala madrasa Dijadikan solusinya Dijadikan kejalan keluar Apanya guru ini dibantu Guru dibantu Untuk menyelesaikan administrasinya Dengan jalan mimpinah Bagaimana sih membuat pelotak? Bagaimana sih membuat pelotak? Bagaimana sih membuat pelotak? Bagaimana pengusul KKM? Bagaimana membuat pendidikan ke soal hoax? Dan bagaimana membuat soal hoax? Semua itu Dibina Dibimbu oleh kepala madrasa Karena kepala madrasa itu Baru adalah supervisor Dilari dulu Diberikan kekuatan dulu Diberikan kekuatan dulu Diberikan kekuatan dulu Ya Diberikan dulu Diberikan dulu Untuk bisa menjadi kepala madrasa Karena kepala madrasa Ketika kita bilang supervision Maka dia jadi supervisor Supervisor apa yang perlu dibuat dikit Ini membuatnya supervisor harus dibuat dikit Daripada pengguna guru Guru memiliki tugas dan wajiban Membuat perencanaan Maka ilmu kepala madrasa Dalam membuat perencanaan guru Harus berdiri daripada gurunya Guru melaksanakan PBN di kelas Maka guru kepala madrasa Harus memiliki ilmu lebih tinggi Bagaimana melakukan PBN Yang itu yang itu jelas Ini jadi penilaian Kalau begitu ini susahnya jadi kepala madrasa Menjadi kepala madrasa Tidak ada kepala madrasa yang mengajar Dia harus fokus pada tugas pokoknya Tidak ada kepala madrasa yang mengajar Dia harus fokus pada tugas pokoknya Karena bukan di leber Kepala madrasa mengajar siswa Leber kepala madrasa mengajar guru Kamu sudah sudah ke pakar Masuk kemana mengajar guru Guru mengajar siswa Guru mengajar siswa Kepala mengajar guru Kepala mengajar guru Kepala di hajar bagaimana guru Capa yang dikeluas-keluas pengajar guru Bukan mengajar atau tidak Nyi, bisa juga itu Tidak ada Setelah itu oleh guru kita Apa yang pertama Itu pembuatan pembinaan Karakter Pembinaan keuangan karakter itu ada berapa Yang untuk teman kan Maksudnya kepalaman dasar yang untuk sebuah itu akan diterapkan Menguatkan penjagaan terakhir ada lima yang ditambahkan Yang pertama, religious Yang kedua, nationality Yang ketiga, mandiri Yang keempat, kerjasama Yang kelima, integritas Yang kelima karakter ini harus selalu diterapkan oleh guru Di dalam proses pembelajaran Itu pertama yang akan terkira ya Untuk mengantarkan karakter kita menjadi anak-anak yang berkarakter Bikini, lima hal ini Jadi pada saat ini sudah ada religious ya Atau juga ada nationality ya Tidak ada perut-perut-perut-perutnya Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kalau bikin kenangan, tak boleh baik Saya bukan yang dilakukan ibu Kalau mau bikin ibu ke rumah Rumah apa salah, maka saya pakai pacaran Jadi kamu mau itu bagus Kalau mau kita dapat yang bagus Maka sebetulnya pakai bencanaan Mungkin tujuan semua bisa tercapai pakai bencanaan Kalau tidak apa yang bagus Kalau di Atas Yusuf BD itu Sampai sekarang Bagaimana Yusuf BD itu Sampai sekarang Mana Yusuf BD itu Sama karakter mana dengan panasya Demikian buat teman-teman yang ada di swasta Alhamdulillah itu Balai di pelagang-pelagang Pak Asyar Berkeinginan untuk bukan pecahadaan BG ini, sehingga Kasihan mendapatkan Kesempatan yang sama Dengan yang memang terakhir Kita ini Sospensasi Yang pertama Yang pertama Terakhir ini, kita tahu secara itu Karena COVID Saya ingin kita melakukan Seperti sejarah Bapak Buka Kemudian Yang sangat terkenas Bahwa Di masa swasta Kalau kita ingin Ras Luruh Untuk wakil ini FBP silapus Tempat hikanku Apakah Tunggungan Kalau Tunggungan 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 Biar dengan Dan компании Soami Bisa Tunggungan Singapetul Bisa Tunggungan Dukang Baik Bisa Dibandingkan Sampai Kalau Dia Tunggungan Kalau Sementar Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.